Nah kalau tongkat itu seperti ini Nah kalau mau duduk kan tongkatnya Ditaruh di pinggir Wah kangkang dik tau Wah kangkang dik tau Wah dik tau Yang bagian sini itu tongkat Apakah anjing macekan dia Seperti ini Lihat Dia tidur sangat nyaman sekali Hai teman-teman Halo assalamualaikum Kembali lagi ke channel saya Nafitarini semangat Barusan istirahat Di rumah macekanmu ada anjingku enggak Kalau di rumah macekanku kan ada Anjingnya teman-teman Nah anjingnya itu setiap aku tidur Itu pasti kesini Pasti kesini Menemani saya tidur Kalau malam enggak sih Kalau siang seperti ini kan Anjingnya itu saya umbar Tidak saya kurung di kolongnya Kolongnya seperti itu Tapi tidak saya kurung disitu Di luar sana ada Tapi kalau siang itu tak umbar Kalau malam itu sama macekanku disuruh Untuk di deketnya kolong Buat Tidak biar tidak teriak-teriak Terus dia itu Tidurnya juga nyaman Sekarang mah tidur-tidur Moro-moro Nengsikilku teman-teman Apakah anjing macekan dia seperti ini Lihat Dia tidur sangat nyaman sekali Di Di atas selimutku Terus ini terus piye Aku terus suka istirahat Dia sukanya tidur di atas Di atas apa itu Di atas kakiku teman-teman Lihat Kalau kakiku tak aleh Terus malah tidurnya seperti ini Dia sukanya di selimutku yang ini Ini karepnya gimana Sudah saya kasih tempat disini Teman-teman Ini tempatnya dia tidur itu Saya kasih tahu Disini Tapi dia tidak mau Pasti Dia maunya itu di Di kaki saya Terus Apa Kamar tidurku cuma seperti ini Lihat Terus tidurnya separuh Terus aku tidur di mana Dia sudah saya kasih tempat disini Tapi tidak mau Terlalu atas apa Gimana tidak tahu Kadang kalau aku tidurnya disini Rodok-rodok Dia maunya disini Nah seperti yang nyanyian Itulah Aku punya Anjing kecil Tapi Ini bukan bunya saya Bunyanya macekan Kalau setiap hari itu Setiap hari Dia kalau siang itu Mesti mau roh kesini Nah bukan masalah cerita Tentang anjingku Biar dia bantai tidur Nah Kan kemarin itu Ceritanya itu Seperti ini ya teman-teman Ini itu Barusan bangun Jam 16.09 Jam 4 Masih ngantuk Masih ngantuk Teman-teman Disuruh untuk memperhatikan Majikanku lagi-lagi Atau bapak Karena apa Kemarin dua hari Sebelumnya Itu Kan aku jam 5 pagi Itu dipanggil Untuk Dia menyuruh Untuk Membuang Pipis di pispot Karena bapak Majikanku ini Tidak pernah keluar Kalau keluar itu Kalau berak saja Di kamar masih Selebihnya itu Tidak teman-teman Pipisnya itu di pispot Nah pispotnya kan penuh Nah jam 5 Saya buang Terus aku Dia di kamar Habis itu dia Berjalan di kamar mandi Nah berjalan di kamar mandi Terus Biasa kalau Berjalan di kamar mandi Kan dia Biasanya Atau berak Atau berak Mau air besar Terus aku ngomong Jam 5 lebih Jam 5 lebih Aku ngomong Mau dibikin Dibikinin sarapan Katanya Terus saya Setim itu Teman-teman Setim Bakpao Terus Masih jam segini Aku tidur lagi Jam sekitar jam 5 lebih Masih setengah 6 Masih pagi-pagi Setengah 6 Kan aku tidur lagi Di kamar ku Habis menjekletkan Di Bengo itu Nah saya tidur lagi Di kamar ku Jambil nunggu Tengkonya itu Tengkonya itu Mengejelek Maksudnya Naik ke atas Segera-segeranan itu Naik ke atas Eh ternyata Terus bapakku Habis Man Eh Habis Berak Terus Sikatan Terus Silian Apa jemungnya Itu Cuci muka Silian itu Cuci muka Nah Habis cuci muka Dia pergi ke Kamar Karena bapakku Terlalu Tergesa-gesan Kan dia Pakai tongkat itu Nah kalau tongkat itu Seperti ini Nah kalau mau duduk kan Tengkonya ditaruh di pinggir Nah Ditaruh di pinggir Kuih Kata Nganu Apa jenengnya Dia Buru-buru duduk Eh ternyata Buru-buru duduk Apa Sikile Keserimpat Apa gimana Karena di bawahnya Itu ada Lap Atau pel Lap Menungi untuk Menyerbati pipisnya Yang ada di Kecer-kecer Di Lantai Disitu ada Lap Terus katanya Jatuh Pasienku Jatuh Temen-temen Karena bapakku kan Buku buruk Besar loh Kan juga Gendu juga Besar loh Sekitar Bobotnya itu Hampir 90 Berapa 90 Lebih lah Pokoknya Katanya Dia jatuh Paling dengkulnya Dulu Terus aku Kan itu Masanya Masanya Bakpao itu kan Cuma Beberapa menit saja Terus saya Antar ke kamar Terus dia Mengulus-ngulus Gini Mengulus-ngulus Sambil duduk Mengulus-ngulus Gini Terus aku Ngomong Kenapa Aku Aku Tadi jatuh Aku Kalau disini Mendengar Kata dia Bukannya aku Tidak membantu Bukannya aku Tidak membantu Tapi kan Dianya itu Kesusu-susu Atau gimana Biasanya kan Kamar mandinya Juga dekat Di depan pintu Sama-sama Pintunya itu Seperti ini Di sini Kamarnya Bapakku Di sini pintunya Cuma di luar Juga di luar Tapi Dekat kamarnya Bapakku Tidak terlalu jauh Kan Di sini kamar mandinya Dua Ada yang di belakang Ada yang di Di situ Di dekat kamarnya Bapakku Juga ada Nah dia Di dekat situ Tapi jatuhnya itu Di kamarnya Sendiri Mau duduk Itu Habis itu Anu Gosong Jengkul Gosong Kemarin aja Kan di sini Yang sebelah kanan Di sini Itu sakit Kalau bapakku Kalau ini Tidak mau Diajak pergi ke Ayo pak Kita lihat Ke dokter Atau gimana Tidak mau Teman-teman Dia tidak mau Dilihatnya ke dokter Ayo kita periksa Ke dokter Atau gimana Tidak mau Mau makan Mau makan apa Katanya Enggak Terus Jadi Anaknya kan Anaknya kan Tanya Kan di situ Di Di lane itu kan Aku digabungi Sama anak-anaknya Terus aku Ditanya Bapaknya sudah bangun Apa belum Itu barusan saja Bangun Terus Katanya tadi Anak-anaknya Tenggitul Teleponin Terus Bapak Majekanku Ngomong Berisik Aku Mau tidur Berisik Sekali Mereka itu Berisik Sekali Katanya Telepon Masih Terus Dipatah Mereka itu Berisik Mereka itu Khawatir Dengan Kamu Enak Kamu Tiga-tiganya Itu khawatir Bisa Bisa Memperhatikan Kamu Lalu Kayak Punya Anak Diperhatikan Tidak Mau Tapi Dia Kalau Anaknya Majekanku Itu Dia Diperhatikan Anaknya Gak Mau Tapi Koleh Di Luar Ya Namanya Orang Sini Koleh Perhatian Apa Gimana Kalau Di Luar Itu Gini Gini Koleh Mijetis Sikile Terus Diduduh Kadang Cari Perhatian Sama Orang Di Terapinan Sana Terus Diduduh Sikil Ku Apu Sikil Ku Ngini Sikil Ku Sakit Denggul Ku Sakit Diperhatikan Anaknya Gak Mau Tapi Dia Mencari Perhatian Orang Lain Orang Lain Gak Gak Peduli Kau 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 Sakit Apa Gimana Gak Peduli Paling Cuma Tanya Tanya Kaki Kaki Kau Aduh Orang Pertanya Kenapa Tapi Mereka Itu Ngomongnya Bahasa Dai Kalau Aku Bahasa Dai Bahasa Hukian Atau Dai Bahasa Taiwan Asli Aku Gak Bisa Teman Sujur Aku Cuma Bisa Cuma Sedikit Ngerti Tapi Sedikit Gak Gak Terlalu Banyak Karena Aku Disini Setiap Hari Itu Pakai Bahasa Mandarin Bukan Bahasa Dai Ada Yang Disini Pinter Bahasa Dai Karena Dia Tekos Taiwan Bahasanya Dai Terus Kalau Bisa Bahasa Dai Bahasa Mandarin Paling Juga Bisa Sedikit Sedikit Kalau Saya Bahasanya Mandarin Terus Bahasa Dai Barang Bisa Bisa Cuma Sedikit Aku Juga Bingung Disini Aku Mau Pulang Tapi Majikanku Kok Baru Barusan Tiba Terus Majikanku Juga Bingung Mencari Penggantiku Disini Untuk Menjaga Bapak Bingung Teman-teman Aku Bingung Terus Ini Gimana Kita Doakan Ya Teman-teman Tadi Banyak Yang Tanya Mbak Nov Sudah Pulang Indo Ada Banyak Yang Komen Yang Tanya Saya Belum Pulang Saya Belum Pulang Saya Masih Di Taiwan Belum Pulang Masih Di Taiwan Karena Itu Teman-teman Pulang Itu Tak Segampang Kita Bekerja Di Indo Disini Kan Di Luar Negeri Disini Enggak Segampang Pulang Di Indonesia Itu Nanti Ada Vlognya Sendiri Nanti Saya Akan Memberitahukan Kepada Kalian Bagaimana Bagaimana Bisa Pulang Ke Indo Itu Bagaimana Persyaratannya Terus Tiketnya Bagaimana Nanti Ada Saya Berterima Kasih Yang Sudah Mau Menonton Video Saya Semoga Kalian Itu Suka Dengan Video Saya Dan Tidak Waleh Dengan Video Saya Nah Itulah Cerita Saya Teman-teman Majikanku Datang Majikanku Habis Jatuh Karena ART Sering Tidur Enggak Enggak Karena Karena Dia Itu Sesu Sesu Bukan Aku Yang Salah Kan Nye Macikanku Saja Enggak Hati-hati Kalau Saya Masih Panggil Satu Kali Dua Kali Itu Pasti Mendengar Walaupun Kita Dijarakkan Antara Dinding Pemisah Dijarakkan Beda Ruangan Juga Beda Jauh Kalau Saya Keluar Di Kamannya Majikan Itu Keluar Sana Kalau Disini Ada Pintunya Itu Enak Teman-teman Di sana Pintunya Itu Kalau Majikanku Memanggil Itu Muter Majikanku Kamarnya Disitu Tapi Bapakku Walaupun Terhalang Dinding Ini Bapakku Krotek-krotek Dia Manggil Aku Itu Demar Sekian Video Dari Saya Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Kalian Suka Dengan Video Saya Dan Semoga Bisa Menghibur Kalian Di Waktu Senggang Assalamualaikum Jangan Lupa Subscribe Dan Tombol Notifikasinya Diaktifkan Biar Menikuti Video Saya Terus Amin Assalamualaikum Walaikumsalam